10 tahun perjalanan Bapak di GIA, ada cerita-cerita yang memorable Pak, ada yang menarik di sana mungkin selama 10 tahun ini? Saya sudah 24 tahun di GIA, jadi banyak sekali cerita-cerita yang memorable. Tahun pertama saya antara lain gini, Allah itu bekerja dengan cara yang unik, saya kadang-kadang bilang bahwa Allah itu kadang-kadang bercandanya gak ngerti. Gak lucu Pak ya? Gak lucu Pak, jadi saya tuh pengen banget ke luar negeri dari SMA saya sudah punya paspor. Begitu ada kesempatan ikut IFS, saya gak bisa jalan. Akhirnya jadi gak bisa pergi kemana-mana. Saya bakar itu paspor, saya pikir udah gak mungkin lah saya pergi kemana-mana. Sudahlah, zaman itu gak seperti sekarang ya, semuanya semudah ada akses disabilitas dan sebagainya. Dulu gak ada yang bicara mengenanya. Dulu gak ada yang bicara mengenanya. Jadi, waktu itu saya mikir harus udahlah. Kubur dalam-dalam mimpi untuk pergi ke luar negeri. Itu tahun 1987. Tahun 1997, 10 tahun berikutnya saya masuk. Nah, hari pertama saya masuk itu beberapa hari bos saya bilang, kamu minggu depan berangkat ke Hongkong ya? Saya langsung kalang kabut. Sekarang saya gak punya paspor, gak punya apa dan sebagainya. Bikin dulu, segala macem. Dan yang lucunya, sesudah saya pulang dari Hongkong itu saya gak pernah berhenti traveling. Saya sudah traveling ke berbagai benua dan berbagai samudera. Sehingga, kalau kita bicara dulu, gak bisa jalan akan membuat, kita gak bisa traveling. Allah bilangnya, kamu akan saya bikin traveling sampai bosan kamu. Benar-benar. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang ya, luar biasa. Nah, itu adalah salah satu memori yang cukup berkesan buat saya. Lalu ada memori, ketika saya memimpin, pertama kali memimpin sebuah tim. Itu namanya G-Lighting. Oh, G-Lighting. Bagaimana itu, Pak? Nah, itu zaman krisis itu, 98-99. Oh. Saya ingat, saya diberi tanggung jawab untuk memimpin divisi lampu, lampu impor. Jadi lampu jalan, lampu pabrik, lampu hotel, lampu studio, gitu-gitu. Mahal-mahal. Nah, ini, kalau lampu retail kan jualannya lewat distributor. Ini lewat distributor juga cuma nggak banyak. Ya, betul. saya disuruh bikin tim. Tim saya masih inak muda semua waktu itu isinya. 6-7 orang, atau 8 orang gitu. Nah, kita mulai jualan tuh waktu itu. Kita mulai jualan, tapi... lucunya begini. Jadi barang yang mau kita jual itu ternyata dibeli sebelum... krismon. Harga dolar waktu itu masih 2.500. Ya. Ketika sampai di Jakarta, harga dolar itu 11.000. Eh, 17.500. Jadi berapa tuh? Berapa kali lipat? Iya, betul. Hampir 5 kali lipat. Jadi waktu barangnya sampai di Jakarta, setelah distributernya bilang, saya nggak bisa nih jualin. Bawa pulang lagi aja. Waduh. Saya bilang, ini nggak bisa dibawa pulang. Gimana mau dibawa pulang lagi? Orang udah dicatat sebagai pendualang, udah dibayar BP, udah nyampe sini. Ya nggak mau tau lah. Saya nggak bisa jual. Lalu saya bilang, tapi Bapak punya gudang. Ada gudang. Boleh saya pakai sementara buat naruh. Ya pakai lah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Itu tiga kontainer apa? Beberapa satu juta dolar lebih harga lampunya itu. Waktu itu. Jadi jangan... Kalau lampu itu satu kontainer, banyaknya luar biasa. Anda bayangkan. Lampu semua. Betul. Kontainer itu gede. Betul, luar biasa. Kalau mobil satu kontainer, mungkin cuma dua buah, dua puluh buah gitu. Kalau lampu itu... Kalau lampu... Jadi... Kita mau mulai dengan kondisi kayak gitu. Gimana caranya mau jual ya? Sudahlah distributernya nggak mau bantuin karena harga jualnya nggak mungkin. Sudahlah ini barang nggak bisa dibawa kemana. Akhirnya kita puter otak sampai lah kita pada ide bahwa kita datang deh. Pabrik-pabrik bilang kita jangan jual lampu. Kita jual pencahayaan. Kita tanya sama pabriknya. Kalian bayar listrik dari lampu perbulan berapa? Saya hitungin deh. Nah ini mungkin karena ketidak efisienan penggunaan lampu. Gimana kalau lampunya saya ganti dengan lampu saya, desain lampunya saya yang buat, nanti kalau harga listriknya turun, kelebihan dari harga listrik yang biasa Bapak bayar dengan yang turunnya itu kita bagi dua. Profit sharing. Ternyata banyak yang mau tuh. Nah oleh karena itu lampu kita mulai jalan. Ternyata banyak yang mau. Dan memang karena penggunanya lebih efisien, lampunya lebih efisien, jadi biaya listriknya juga lebih yuk. Sehingga kita bisa dapat duit dari situ. Nah pelan-pelan mulailah kita akhirnya dari 0 sampai sekitar 3,5 juta dolar per tahun. Dipimpin oleh anak-anak muda yang kreatif banget, yang datang dengan ide-ide gila. Antara lain itu, Pak kita jangan jual lampu, Pak. Kita jual pencahayaan. Nah itu termasuk kita menerangi lampu Candi Prambanan. Candi Prambanan itu dulu selalu gelap. Kita datang ke sana, kalau bilang malam kita bikin pertunjukan, Pak. Gimana caranya? Kita terangin Candinya, Pak. Gratis. Tapi ini iklannya harus dipasang di mana-mana. Bahwa ini diterangi oleh GE Lighting. Gitu. Menarik juga, Pak. Kalau orang berpikir mainstream jualan lampu ya. Kalau berpikir mainstream mungkin jualan lampu. Tapi ini kita jualan pencahayaan. Betul juga. Bapak suka berkerja sama dengan anak-anak muda, Pak. Kalau di GE sendiri punya banyak tim anak muda, Pak. Kita majoritas milenial nih. Saya yang paling tua kali. Tapi jiwanya muda, Pak. Luar biasa. Memimpin anak-anak muda. Strong way apa sih, Pak, sebetulnya yang Bapak miliki di dalam diri? Sehingga sampai hari ini Bapak masih terus mengusahakan banyak sekali ya. Mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Bapak masih mau untuk sharing bersama para mahasiswa. Mengajar dan lain sebagainya. Apa sih, Pak, strong way sebetulnya Bapak miliki? Sebenarnya kan the job of a leader at the end of the day adalah to create another leader sih. Saya percaya dengan EBRU. Oleh karena itu saya suka sharing. Dan saya merasa bahwa gunanya, orang itu ada gunanya dalam hidup ini ketika dia berguna buat orang lain. Nah itu yang kemudian saya coba praktekkan dalam kehidupan saya. Di kantor, di tim saya, saya berusaha sebisa mungkin untuk datang ke mereka. Jangan nunggu mereka yang datang ke kita. Kemudian gitu. Saya buang konsep atau istilah anak buah itu. Karena anak buah itu udah gak jamannya itu konsep anak buah itu. Jaman si Raun dulu itu iya. Ya anak buah. Campur. Betul-betul. Ali kamu angkat batu ini ke sana. Daud kamu angkat batu ini ke sana. Susun segitiga gitu. Terus kalau mereka ada yang berani bilang, Un-Un maafun boleh gak jadi segi empat? Mati orangnya. Jaman anak buah itu begitu konsepnya. Sementara kalau konsepnya tim itu lain lagi. Konsepnya tim adalah, We are one team. Kita kayak rantai. Kalau semuanya erat, semuanya kuat, kita kan gak bisa dikalahkan. Right? Kalau tim itu adalah, We are also responsible to develop them. We are part of them. Ya kan? Ya, betul. Nah. Jadi saya gak pernah ada masalah untuk kerja dengan millenial. Because I go to them. I try to follow the way of working. Saya gak suka mensegregasikan bahwa ini millenial, ini gen X, ini gen Y, gen Z, dan sebagainya. Karena gak ada guna menurut saya. Itu yang akan membuat lebih banyak lagi aja perbedaan yang ada. Padahal, ya memang berbeda. Tiap generasi pasti berbeda. Tanya sama Panji deh, sama orang tuanya Panji. Mereka pertama kali kerja gimana? Pasti dianggap aneh juga oleh atasan. Nah, sama. Saya juga gitu. Nah, sama juga kalau anak-anak baru sekarang kerja caranya beda, ya beda lah. Karena tiap generasinya beda. Musiknya aja beda. Saya disuruh setengah mati untuk mengenai K-pop, ya gak bisa. Sementara gak mungkin. Paksa juga generasi milenial itu untuk mendengarkan Led Zeppelin misalnya. Jadi, terima saja keberagaman. Bahwa kita memang beragam. Cari cara bagaimana mereka bisa ikut serta dengan cara kita. Bagaimana membuat mereka punya self-fulfilling prophecy. figmalion efek itu tadi. Karena kalau itu udah dapet, dia jalan sendiri tuh rodanya. Bagaimana mereka punya kebanggaan terhadap apa yang mereka kerjakan. Bagaimana mereka punya kebanggaan terhadap negara di mana mereka berada ini. Mereka punya kebanggaan terhadap perusahaan yang ada di Indonesia. Saya dulu waktu baru jadi CEO dulu mikirnya gitu. Apa yang saya bisa lakukan ya? Pertanyaan apa yang belum pernah saya pertanyakan. Saya ajak teman-teman mikir. Kita nanya yuk. Apa yang selama ini belum pernah kita pertanyakan. Dan ternyata kita gak pernah nanya apa yang bikin kita bangga bekerja di perusahaan ini sebagai orang Indonesia. Dan waktu itu banyak banget kuliahnya di tempat kami. Sampai kami akhirnya menemukan jawaban. Apa yang membuat kami bangga jadi orang Indonesia yang bekerja di perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Kita akan bangga kalau kita mampu mendevelop another leaders. Local leaders. Kita akan bangga kalau kita mampu bawa solusi yang khusus buat Indonesia. Kita akan bangga kalau kita mampu mengupgrade teknologi yang ada di Indonesia. Nah, dengan hal tersebut kita datang tuh kepada para bule yang ada. Kita bilang pada mereka waktu itu, Hey guys, we love you. But please, go home. Gitu. Begitu lah. Karena waktunya udah datang bahwa kita siap nih sekarang untuk memimpin. Beberapa dari mereka senang malah. Mereka suka ketika kita mengatakan itu. Ketika kita berbicara tentang itu. Dan itu membuat mereka memberikan kepercayaan. Sekarang aku nanya ke Panji. Siap. Ini angkatnya namanya person ya. Panji angkatan ke Panji. Tanya angkatan 50, Pak. Sekarang yang baru ini angkatan berapa? Sekarang yang baru datang 57 di IPB. 57? Kamu 50? Berarti kamu udah lulus dong, Ji? Sudah. Alhamdulillah, Pak. Oke. Sekarang kerjaan di mana, Ji? Sekarang bersama alumni juga. Ngurus di himpunan alumni. Dan juga di salah satu company di Indonesia. Jadi personal assistant, Pak. Oke. 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 Nah, apa yang ada di kepala kalian mengenai Indonesia ke depan? Sebelum Anda nanya itu ke saya. Baik. Kalau ada di pikiran saya tentang Indonesia ke depan, pastinya pemuda yang akan take the lead. Karena mungkin di 2035, 2045 kita akan masuk bonus demografi. Dan itu seperti dua mata pedang kali, Pak. Satu sisi adalah potensial. Tapi satu sisi lagi ini juga challenge buat kita. Kalau salah-salah memainkannya mungkin justru menjadi ancaman buat kita. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi optimis Indonesia punya sumber daya-sumber daya manusia yang muda. Yang punya potensi sebetulnya. Tapi juga mungkin ada barrier dalam diri para pemuda ini sebetulnya. Yang saya rasakan begitu ya. Sehingga kadang nggak pede. Kemudian juga mungkin ya confidence-nya kurang begitu, Pak. Saya rasa sih itu terkait Indonesia yang saya pikirkan di masa ini. Iya. Karena masalah pede ini, saya setuju dengan masalah pede. Karena saya banyak ketemu orang dari anak-anak muda yang lain dari negara lain. Indonesia ini adalah salah satu negara yang gimana anak mudanya tuh nggak dengan pede bercerita mengenai negaranya. Kalau di forum. Forum intrasional gitu. Kita lebih banyak diem. Karena takut salah, Pak. Begitu, Pak. Sementara. Nah, itu dia. Itu dia. Karena takut salah itu yang menurut saya jadi masalah. Karena pede itu didefinisikan gini. Banyak orang mendefinisikan pede itu sebagai apa yang orang lain ingin. Apa yang dia ingin orang lain lihat pada dirinya. Itu yang jadi masalah tuh. Karena pede itu didefinisikan gitu. Gue pengen kelihatan mapan. Gue pengen kelihatan beriman. Gue pengen... Perfect begitu, Pak, ya. Ceras. Gue pengen kelihatan keren gitu. Sehingga... Nggak dapet itu konsep pede itu sendiri saya. Saya juga dulu gitu. Saya mikir... Saya waktu pertama kali disuruh, diminta untuk bicara di depan publik. Takutnya setengah mati tuh. Karena yang saya pikir adalah gimana saya kelihatan di depan orang. Nah, paju saya cukup proper. Saya duduk di korsi roda. Saya duduk benar apa enggak. Apakah botak saya ketutupan gitu. That kind of things yang ada. Bagaimana saya pengen orang lain melihat saya. Nah, itu yang membuat saya nggak pernah pede. Tapi ketika mindset-nya satu sehari saya ganti bahwa ini adalah proses pembelajaran. Kalau nggak pernah dicobain, nggak pernah tahu. Nah, kalau ini proses pembelajaran, berarti kalau salah ya nggak apa-apa. Karena kalau salah kita akan mencoba lagi, belajar lagi, dan mencoba pergi. Nah, ketika konsep itu saya ubah. Ini yang terjadi. Cuek tuh. Saya pegang mic pertama kali. Saya mulai bicara di depan umum. Wah, nggak bagus pertama-tamanya. Tapi itu membuat... Jadi satu langkah lebih maju gitu Pak. Ya, kita punya keyakinan, punya training ground gitu. Kita belajar, kemudian abis itu mencoba lagi. Kemudian tahu gimana salahnya, nggak malu gimana benar kesalahan. Itu yang akhirnya akan membuat kita menjadi berhasil. Kalau menurut saya. Nah, kebanyakan orang nggak berani untuk salah itu. Jadi, banyak yang nggak berhasil karena ketakutan berada kesalahan. Kalau menurut saya loh ya. PD itu harus didefinisikan sebagai proses untuk belajar. You know, it's learning passion. Once Anda punya passion buat learn, maka Anda akan punya itu PD. Ini adalah bagian dari belajar. Salah nggak apa-apa. Tontra misalnya saya belajar lagi. Salah itu ternyata tidak sepenuhnya salah berarti, Pak. Enggak sepenuhnya salah. Kalau gini, ada dua tipe menurut saya. Tipe pertama adalah kesalahan yang terjadi karena keinginan untuk bereksperimentasi. Mencoba cara yang berbeda. That's okay. That's a good salah. Saya pengen mencoba ini. Saya pengen mencoba ini. Saya mau melakukan ini. Nanti saya belajar. That's okay. Nah, yang kedua adalah kesalahan yang terjadi karena keluar dari proses excellence yang udah ada. Jadi, tanpa mendiskusikan lebih dahulu, dia melanggar integrity misalnya. Melanggar compliance yang ada. Wah, ini gue mau cobain kayak begini supaya sukses. Nah, itu salahnya nggak bisa diterima tuh. Bikin mobil A, B, C, D, E. Nah, kalau dia mau bereksperimen, dia ngobrol sama temen-temennya. Kita pengen A, B, C, D, F. Kayaknya dibuang. Ketika ini sepakat, ini bisa dilakukan. Salahnya nggak apa-apa. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia bikin A, B, C, D, F. Orang lain yang kena problemnya. Nah, ini kesalahan yang... Kesalahan yang salah, Pak, ya? Ya, kesalahan yang salah menurut aku lho. Ya, siap-siap. Betul. Artinya dari seorang pemuda, selain dituntut untuk inovatif, untuk kreatif, mereka harus pedi. Betul, Pak, ya? Dan lagi ke depan ini, saya kan itu tadi bicara mengenai anak muda ke depannya. Saya merasa pendidikan vokasi itu kritikal sekali. Nah, apa yang tadi Panji bilang demografic bonus, kalau pemerintah bilangnya mulai dari 2025. Itu betul pisau bermata. Karena akan banyak, future of world itu akan banyak pekerjaan yang hilang. Tetapi di lain hal, akan banyak juga pekerjaan yang muncul. Nah, jarangnya setiap kali ada revolusi teknologi, itu ternyata lebih banyak pekerjaan yang muncul, baru, dibanding dengan pekerjaan yang hilang. Masalahnya adalah low skill atau high skill. Nah, kalau kita misalnya menyikapi perubahan teknologi yang ada sekarang menjadi lebih digital gitu. Low skill jobnya banyak. jadi tukang pengantar ini, dari tukang pengantar kiriman, Gojek, jadi pembuat packager low skill. Kecuali packager yang canggih-canggih dan sebagainya. That's a different story. Nah, tapi kalau kita demographic bonus ini orang-orang yang low skill semua, maka gak ada bedanya, kita akan tetap jadi objek dari globalisasi. Kita gak menghasilkan produk yang kemudian dijual keluar, yang punya nilai tambah tinggi, tapi kita menghasilkan produk yang nilai tambahnya rendah, atau produk sumber daya alam yang dijual keluar. Sementara, coba lihat Amerika deh. Amerika tuh sama Indonesia bodohnya menurut saya gak jauh-jauh lah. Sama aja. Gimana deh Pak? Gak sepintar-pintar yang kita pikiran juga. Lihat aja cara mereka menghadapi Covid gitu kan. Tapi, jumlah orang yang punya high skill-nya itu tinggi banget. Ya, dari populasinya mungkin ada 10-15% gitu yang mampu membangun Amerika yang kayak seperti sekarang. yang bikin punya hadiah Nobel sebanyak ini. Kita gak nyampe angka ini. Jadi, we still trap di low skill and middle skill. Nah, saya ngeliat teman-teman yang yang membuat start up, sekarang banyak yang sudah membuat nilai tambah yang baru ya. Dan itu bagus banget. Nah, kita bukan kayak begitu turun banyak. Oleh karena itu pendidikan vokasi itu penting sekali. kemampuan mereka untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Itu kayak, ada teman-teman di salah tiga yang yang dulu menang lomba di GE Global. Mereka menjual mesin CNC. Bikin sendiri mesin CNC-nya. Dan itu di ekspor. Nah, itu kan keren ya menurut saya. itu sesuatu yang sangat membanggakan. A lot of new things. New ideas. Yang menurut saya bagus-bagus semua. Nah, ini yang harus lebih banyak nih terjadi. Dan itu hanya terjadi kalau misalnya orang-orangnya didik untuk bisa memiliki pemikiran yang yang menghasilkan high skill tadi. harus melawan ya kalau menurut saya sih. Ada konsep melawan keterbatasan. Jadi, tiap orang itu kan akan punya keterbatasan. Nah, kalau saya punya prinsip itu ya 4F. I'll pay the bomba there.